Guys, jumpa lagi bersama aku, Erli, di Genzi Paham Politik. Ingat, Genzi Paham Politik itu penting. Wus, itulah nama resmi Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diresmikan Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2023 yang lalu. Guys, akhirnya penantian panjang negara kita untuk bisa memiliki kereta cepat benar-benar terwujud. Meski banyak kendala di protes sana sini, bahkan oleh sosok ekonom Faisal Basri. Namun, pengerjaan megaproyek ini jalan terus. Dan kini, Indonesia, negara kita, tercinta ini tentu menjadi negara Asia-negara pertama yang memiliki kereta cepat. Asli sih, aku pribadi bangga banget gitu loh. Secara di dunia, hanya negara-negara tertentu saja yang mampu memiliki kereta cepat, dan Indonesia adalah salah satu di antara negara-negara tersebut. Meskipun awalnya proyek ini banyak dinyinyirin dan dikritik, namun tekat kuat Bapak Presiden Jokowi membawa Indonesia menjadi negara yang maju tidak membuat beliau mundur. Apapun yang terjadi, jalan terus. Ini nih, yang sangat aku suka dari Bapak Jokowi. Apapun yang sudah direncanakan dan diputuskan, ya harus jadi. Sekarang, coba lihat deh, saat kereta cepat bus Jakarta-Bandung ini benar-benar jadi, dan sudah diresmikan, aduh, antusiasisme. Masyarakat gede banget, guys. Apalagi WUS Experience Program terus mendapat sambutan hangat dari masyarakat. By the way, apa itu WUS Experience Program? Dan apa? Indonesia memang butuh kereta cepat. Inilah Genzi Paham Politik bersama aku, Erlian, hanya di Kanal 2045 TV Jogja. Ingat, Genzi Paham Politik itu penting. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan WUS. W-A-O-O-S-H. Dibaca WUS. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kereta cepat Jakarta-Bandung, WUS, saya nyatakan dioperasikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Guys, WUS Experience Program terus mendapat sambutan hangat dari masyarakat setelah sukses dengan tahap pertama pada 3 sampai 7 Oktober 2023 dan tahap kedua pada 8 sampai 10 Oktober 2023. dengan total penumpang mencapai 18 ribu orang. KCIC kembali membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin merasakan pengalaman. Bagaimana sih rasanya naik kereta Jakarta-Bandung? Iya kan? Kereta cepat pertama di Asia Tenggara secara gratis untuk periode 11 sampai 8 Oktober akan berlangsung. Yuk daftar! Yap, WUS Experience Program adalah program naik kereta cepat. WUS dengan gratis. Untuk bisa dapat tiketnya, kita harus war dulu nih di situs ayonaik di situs ayonaik kcic.co.id By the way, aku pribadi udah beberapa kali ikut war tapi sampai sekarang masih belum beruntung. Kalian udah pernah ikut war belum sih? Asli sih, entusiasme masyarakat ternyata tinggi banget. Baru aja dibuka. Sudah ludes aja tiketnya. Banyak pula yang ikut war. Iya kan? Pertanyaan selanjutnya, emang kereta cepat diperlukan ya di Indonesia? Buat kalian nih, buat kita semua, Genzi dan masyarakat Indonesia umumnya yang kadang kalau gak suka dengan pemerintah ya paling nyenyir, ya kan? Nyenyir! Ya nyenyirnya agak berat di telinga gitu juga ya. Nyenyir sampai gak ketulungan gitu nyenyirnya. Iya kan? Kalau aku pribadi nih, early pribadi, mau ngasih sudut pandang yang berbeda sebagai anak muda Indonesia. Jadi gini, kereta cepat bus Jakarta-Bandung memang biayanya mahal. Oke, mahal. Biayanya membengkak. Siap, membengkak. Perlu kalian tahu, kereta ini adalah proyek pertama kali ada try and error. Itu wajar gak sih? Wajar banget. Namun, kalau kita berhenti di sini dengan alasan di atas, lalu proyek ini dituduh umpamanya begini, selama 10 atau 15 tahun saja, maka biayanya akan semakin membengkak. Dan kereta cepat ini bisa jadi tak akan pernah hadir di Indonesia. Pride atau kebanggaan hadirnya kereta cepat ini, meski saat ini baru ada rute Jakarta-Bandung. Ini menjadi kebanggaan tersendiri. Bagi aku pribadi, sebagai bangsa yang besar, saat ini kita bisa berdiri tegak sejajar dengan negara lain yang sudah memiliki kereta cepat yang rata-rata negara maju. Dan ini kan kita bisa mewujudkan berkat tekat kuat dari Presiden Jokowi. Tujuannya apa? Ya tujuannya jelas. Pak Jokowi ingin kita menjadi negara yang maju. Maka mental rakyatnya juga harus bermental yang kuat, bermental yang percaya diri, bahwa kita juga bisa loh, dan kita juga mampu untuk itu, meraih itu semua. Banyak yang nyinyir, kenapa mesti harus dengan China? Kenapa bukan dengan negara maju lain seperti Jepang? Jepang kan punya kereta cepat juga. Namanya itu Shinkansen. Ya kan? Jawabannya adalah karena China dalam perjanjian kerja sama proyek mau berbagi alih teknologi. Sehingga kita di masa depan bisa membangun kereta cepat secara mandiri. Berbeda dengan Jepang. Yang mana ketika mereka bekerja sama dengan kita, mereka nggak mau alih teknologi. Kenapa? itu nanti kan dampaknya begini, selama kita hanya bergantung pada Jepang, ini yang Presiden Jokowi nggak mau. Ini yang Presiden Pak Jokowi takutkan. Mereka akan membuat kita tidak maju karena kita tidak bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka, dengan Jepang. maka dari itu Pak Jokowi lebih memilih China. Maka dari itu ya guys, kita sebagai generasi muda, kita harus lebih, apa sih itu namanya, lebih bisa melihat ke depan. Apa sih yang mau dicapai oleh Presiden Pak Jokowi? Apa tujuan besarnya? Jangan hanya melihat dari satu sisi saja yang secara subjektif. Suka tidak suka, banyak negara yang hari ini mengapresiasi sekaligus iri melihat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Bisa maju dan pesat bahkan sampai mempunyai kereta cepat. Negara besar seperti India yang sudah lama merancang kereta cepat dan dikerjakan dengan Jepang malah macet. Inggris juga sudah merencanakan pembangunan kereta cepat bertahun-tahun Inggris merencanakan kereta cepatnya hingga akhirnya apa? Malah dibatalkan oleh Perdana Menteri Inggris Bapak Rich Rich Shunak dengan alasan biayanya membengkak. So ya guys, pesenku buat kalian, kita ini adalah bangsa besar. Apa yang saat ini sedang dikerjakan Presiden Jokowi sebenarnya ya buat kita juga sama seperti dulu ketika Bapak Bung Karno membangun kompleks olahraga Senayan banyak yang menghujat. Namun kini apa? Siapa yang tidak bangga dengan dan sampai merindingkan ketika menyaksikan timnas sepak bola kita bertanding di Stadion GBK timnas bulu tangkis kita Indonesia bertanding di instor Senayan pembasket poli dan konser musik dan lain-lain bisa digelarkan di sana. Iya kan? Begitu bangganya kita. Ini soal waktu. Mungkin hari ini kamu belum merasakan namun ketika saat kamu melihat negara lain atau berjumpa dengan orang asing dan mereka kagum dengan kemajuan Indonesia. Disitulah kamu akan merastakan bangganya kita terlahir di bumi Pertiwi. Sampai disini dulu ya guys. See you again. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di